Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan kasus korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten masih terus didalami. Sementara tersangka Sri Hartini sudah mengajukan diri menjadi Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK. Menurut Agus Raharjo pihaknya masih mempertimbangkan permintaan Justice Collaborator dari Bupati Klaten. Ada pun pertimbangan didasarkan dari manfaat bagi pengembangan kasus serta konsistensi di pengadilan nanti. Jadi kan mestinya gak boleh juga diperlukan asalkan pengawasannya juga dijalankan dengan baik. Yang mohon maaf semua... Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan rekomendasi nama pengganti Patrialis Akbar kepada Presiden. Yausulan tersebut telah melalui rapat Majelis Kerohmatan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat menyerahkan rekomendasi nama pengganti Patrialis Akbar kepada Presiden. Di isana kepresidenan pagi kemarin, meskipun ia anggap menyebutkan siapa pengganti Patrialis, namun penggantian tersebut diharapkan bisa dilakukan sebelum bulan Maret. Pasal jika terbukti bersalah, Patrialis Akbar akan langsung diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tidak hormat.